Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Anissa Kamilillah Dan saya Zawa Elvira Di 101,3 FM RRI Pro 1 Sumeneb Kanal informasi dan inspirasi Berkerjasama dengan rumah literasi Sumeneb Dalam acara Idola Indonesia Layak Ana Halo selamat pagi sahabat Idola Hari ini seharusnya lebih berenergik Dan semangat nih pastinya Apalagi sekarang sudah masuk bulan Agustus Dimana pada bulan Agustus ini Seluruh rakyat Indonesia berlomba-lomba Untuk memeriahkan hari Kemerdekaan Republik Indonesia Betul banget Tuan Nissa Tapi sebelum kita bahas soal Agustusan nih ya Zawa mau ngingetin Sobat Idola Untuk selalu pantengin channel Youtube RRI Sumeneb Di minggu pagi dari jam 10 sampai jam 11 Tentunya dalam acara Idola Indonesia Layak Ana Nah omong-omong soal bulan Agustus nih Zawa Gimana kamu udah siap belum nih Untuk ikut memeriahkan hari bersejarah ini Sudah dong Kalau Anissa sendiri sudah siap belum? Sudah dong Kalau boleh tahu Lomba pas aja nih Yang pernah Zawa ikut Zawa pernah ikut lomba puisi Foto kemerdekaan Indonesia Dan juga menyanyi Wah pernah menang gak? Enggak Enggak aku juga gak pernah menang Kalau ikut lomba Agustus Aku pernah sih ikut lomba Apa ya? Oh menari Aku pernah ikut lomba menari di panggung Tapi malah nangis Jadi gak juara Maklum masih kecil ya Yalah aku masih kecil segini Nah tanpa berlama-lama Gimana kalau kita langsung panggil penampilan pertama yuk Ayo Baik teman-teman Yang ada di studio Maupun yang ada di rumah Penampilan pertama adalah Tilawah dan Sari Tilawah Yang akan ditampilkan oleh Kan Zah dan Tama Yang akan dibawakan Surat Al-Kafi Ayat 107 sampai 110 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Euzubillahiminasyaitanirrajim Bismillahirrahmanirrahim Inna al-lazina amanu wa'amilu s-salihat Wa'amilu s-salihat Kanas l'hum jannatul firdaus nuzula Kholidina fiha la yabuguna anhaahi wala Kullaw kanal bahru midadal likalimati rabbi Likalimati rabbi lanafidal bahru qabla Enten fadakalimati rabbi Enten fadakalimati rabbi Walau jihna bimithlihimadada Kul innama ana basharum Mithlukum yuha Yuha ilaiya anna ma ilahukum ilahum wahid Faman kana yarju liqa'a rabbihi Falyakmal amalan salihah Amalan salihah Wa la yusrikh bi'ibadati rabbihi ahadah Sadaqallahul adhim Aku berlindung kepada Allah Dari godaan setan yang terkutuk Dengan menyebut nama Allah Tuhan maha pengasih Lagi maha penyayang Sungguh orang yang beriman Dan mengerjakan kebajikan Untuk mereka disediakan surga Firdaus Sebagai tempat tinggal Mereka kekal di dalamnya Mereka tidak ingin pindah dari sana Katakanlah Muhammad Seandainya lautan menjadi tinta Untuk menulis kalimat-kalimat Tuhanku Maka pasti habislah lautan itu Sebelum selesai penulisan kalimat-kalimat Tuhanku Meskipun kami datangkan tambahan sebanyak itu pula Katakanlah Muhammad Sesungguhnya aku ini hanya seorang manusia seperti kamu Yang telah menerima wahyu Bahwa sesungguhnya Tuhan kamu adalah Tuhan yang Maha Esa Maka barang siapa mengharap pertemuan dengan Tuhannya Maka hendaklah dia mengerjakan kebajikan Dan janganlah dia menyekutukan dengan sesuatu apapun Dalam beribadah kepada Tuhannya Maha benar Allah dengan segala firmannya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wah tadi suaranya merdu banget ya Zahwa Iya adem banget didengarnya Iya tadi waktu Anissa dengar Wah itu benar-benar menyentuh hati Anissa Oh iya Zahwa Sebelumnya Anissa mau kasih tau nih Kalau sekarang kita lagi kedatangan teman-teman dari Madrasa Aridwan Bangkal Nah gimana tanpa berlama-lama kita langsung yuk ke penampilan selanjutnya Penampilan selanjutnya yaitu pidato yang akan dibawakan oleh Miftahul Karim Ramadhani dengan judul Kemerdekaan generasi Z Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah wa syukurillah Marilah kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala Karena dapat dipertemukan pada kesempatan yang barokah ini Salawat dan salam Marilah kita haturkan kepada baginda Nabi dengan bersama-sama mengucapkan Salallahu alaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih pengalaman oleh Sutomo atau yang kita kenal dengan sebutan Bung Tomo tak kala memperjuangkan kemerdekaan Indonesia pada tanggal 10 November 1945 di Surabaya atau pasca perang tanggal seri tanggal 17 Agustus 1945 tak terasa 79 tahun sudah peristiwa yang amat bersejarah itu terjadi dimana para pahlawan tanpa batas meneteskan darah dan rela mengorbankan jiwa dan raganya untuk merebut kemerdekaan Republik tercinta ini hadirin dan teman-teman yang saya banggakan sungguh benar sekali ketika Kiai Haji Abdul Wahab Khosbullah seorang tokoh dan pendiri NU mencetuskan konsep hubbul waton minal iman cinta tanah air sebagian dari iman untuk membangkitkan semangat orang Islam dalam membantu perjuangan kemerdekaan Indonesia mereka berjuang menghancurkan penjajah semata-mata untuk kebebasan dan keberlangsungan hidup bahagia anak cucu mereka seperti yang dapat kita rasakan saat ini hadirin dan teman-teman yang saya banggakan hubbul waton seperti itu pulalah yang harus ada dalam semangat kita sebagai genzi di masa kini yaitu dengan rajin belajar menghindarkan diri dari hal-hal yang tidak bermanfaat atau bahkan membahayakan diri kita seperti minum-minuman keras, narkoba atau yang marah sekarang ini yaitu judi online semoga kita bisa melanjutkan perjuangan para pahlawan generasi ini marilah kita bersyukur kepada Allah karena dapat dipertemukan pada kesempatan yang barokah ini sebelum saya akhiri yuk berdiri sejenak kita bernyanyi bersama ya ya lal waton ya lal waton ya lal waton hubbul waton minal iman ya lal waton ya lal waton ya lal waton hubbul waton minal iman wala takum minal iman inhadu ndonesea bilaadi indonesia bila・dila – eh mataan wanun fahoma bila ada jarum yang patah jangan disimpan dalam laci bila ada kata iftah yang salah jangan dilaporkan pada polisi atas segala kekurangan iftah mohon maaf yang sebesar-besarnya wabillahi taufiq wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wah tadi pidatonya bagus banget ya iya ternyata perjuangan pahlawan Indonesia ini sangat berat ya iya Anissa waktu dengar pidatonya wah ini perjuangan pahlawan-pahlawan kita ini oh iya Zahwa kita lanjut yuk ke penampilan yang selanjutnya ayo baik teman-teman penampilan selanjutnya adalah nasyik islami yang akan dibawakan oleh Putri dan Ainun dengan judul Ya Asyikol Mustafa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Nurul jamal ibadah, amin wajih syamsil hudah Nurul jamal ibadah, amin wajih syamsil hudah Amin wajih syamsil hudah Nurul jamal ibadah, amin wajih syamsil hudah Amin wajih syamsil hudah Amin wajih syamsil hudah Ked rafak kassu al-sofah Wadahab wafdul hanam Amin wajih syamsil hudah Amin wajih syamsil hudah Amin wajih syamsil hudah Ked rafak kassu al-sofah Al-sofah Wadahab wafdul hanam Ked rafak kassu al-sofah Wadahab wafdul hanam Amin wajih syamsil hudah Amin wajih syamsil hudah Al-sofah 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 Al-Fatihah 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Al-Fatihah 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 wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ibu, karya D. Jawawi, imbang Kalau aku merantau, lalu datang musim kemarau Sumur-sumur kering, daunan pun gugur bersama reganting Hanya mata air, air matamu, Ibu, yang tetap lancar mengalir Bila aku merantau, sedap kopior susumu dan ronta kenagalanku Di hati ada mayang siwalan memutihkan sari-sari kerinduan Lantaran hutangku padamu, tak kuasa ku bayi Ibu, adalah buah pertapaanku Dan ibulah yang meletakkan aku di sini Saat bunga kembang menyemerbak bau sayang Ibu menunjuk ke langit, kemudian ke bumi Ibu, aku mengangguk meskipun kurang mengerti Bila kasihmu ibarat samudera Sempit lautan tedung Tempatku mangi mencuri rumut pada diri Tempatku berlayar, menempar kukat dan menempar saw Lokan-lokan mutiara dan kebang laut semua bagiku Kalau aku ikut ujian, lalu ditanya tentang pahlawan Namamu ibu yangkan ku sebut paling dahulu Lantaran aku tahu, engkau ibuku dan aku anakku Bila aku berlayar, lalu datang angin satan Tuhan yang ibu tunjukkan telah ku kenal Ibulah itu bidadari yang berselendang biang lala Sesekali datang padaku, menyuruh menulis langit biru dengan sajakku Waalaikumsalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo Namanya siapa? Ella Ella, yang satunya? Fika Fika Kalian kelas berapa? Aku kelas 6 Kelas 6 Salah saya kelas 5 Kelas 5 Oh Yang ini siapa namanya tadi? Ella kan? Nah yang Ella itu hampir sama kayak aku Kelas 6 Yang ini hampir sama kayak Zahwa Kelas 5 Iya Nah Zahwa Apa? Namanya Ella Aduh Gara-gara saryawan salah ngomong terus aku Oh iya Ella Kamu sudah berapa lama belajar puisi? Dari satu hari Satu hari? Sebut tangan dong Tapi keren loh Iya ini fitur banget ini Satu hari udah Bisa selancar itu ya baca puisi Bagus Bagus Iya bagus Nah kalau ini Siapa tadi ya? Aduh Kak Fika Nah iya Kak Fika Aduh lupa terus aku Kalau kamu sudah berapa lama belajar puisinya? Sama satu hari Satu hari juga Aku ya kalau belajar puisi itu butuh berapa hari ya? Baru bisa Kalian itu pernah ikut lomba puisi? Belum pernah Zahwa juga mau nanya nih ya Mulai kapan Kak Fika dan Kak Ella suka puisi? Atau baru sekarang? Iya Baru sekarang? Baru sekarang ternyata suka puisi ya Jadi sebelumnya belum pernah ikut lomba puisi atau apa kayak baca-baca di mana gitu? Belum? Ya pernah Baru sekarang? Oh baru sekarang ternyata baca puisi Pertama kali tampil ya? Pertama kali tampil? Wah hebat banget Tepuk tangannya lagi dong Wah Zahwa Bayangkan Satu hari latihan belajar puisi loh Kalau aku gak bisa sebagus itu sih Iya Tapi kalau misalnya kita terus mencoba kan bisa Ya udah Kayaknya ini Zahwa udah gak sabar ini Ke penampilan selanjutnya Ya sudah lah kita langsung ke penampilan selanjutnya Wah Zahwa ini tuh benar-benar spesial sih buat kita Wih ada apa sih penampilan kali ini? Nah teman-teman penampilan yang penampilan selanjutnya adalah Wawancara kepada Bapak Kepala Sekolah Madrasa Al-Riburan Bangkal Bapak Saiful Rahman Esahi Kami persilahkan untuk naik ke atas panggung Assalamualaikum Bapak Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Kayaknya ini Kepala Sekolah Idaman ya Tepuk tangan dong Bapak K.A. saya sama Zahwa boleh tanya-tanya enggak? Boleh Nah Zahwa siapa duluan nih yang mau tanya? Anissa aja Aku duluan? Oke Bapak Prestasi apa saja yang sudah didapat oleh Madrasa Aridwan? Alhamdulillah banyak sekali Sering ikut lomba? Ikut lomba sering Ya itu aja Itu aja Ya sudah Zahwa mau tanya? Zahwa mau nanya juga nih Pak boleh? Silahkan Apa visi dan misi dari Sekolah Madrasa Aridwan? Visi dan misi Madrasa Aridwan itu adalah Mendidik anak-anak santri Agar supaya menjadi anak yang soleh dan soleha Amin Punya ahlak yang baik Berbudiluhur Bisa berbakti kepada kedua orang tua Tentunya juga Biar punya wawasan yang luas Punya ilmu yang banyak Ya Serta Mempunyai prestasi Mental yang baik Dan Apa lagi? Ya sudah Ya intinya Biar menjadi anak yang diridui oleh Allah SWT Amin Semoga semua Kita langsung ke pertanyaan yang terakhir Bapak Pertanyaan yang terakhir adalah Apa pesan dan kesan Bapak Tentang acara idola ini? Alhamdulillah Sangat terkesan sekali Acara ini Tapi sebelumnya saya ucapkan banyak terima kasih kepada keluarga besar RRI Yang sudah memberikan kesempatan kepada kami Untuk ikut memeriahkan acara kemerdekaan Republik Indonesia Ha Idola Indonesia Layak anak Ini Pastinya Kan menjadi Semangat bagi kami untuk Lebih berkembang Pada tahun-tahun berikutnya Ya Harapan kami Acara ini Mudah-mudahan Terus berkembang Amin Amin Baik Sudah Bapak? Sudah Oke Baik Terima kasih Bapak Ya sama-sama Tepuk tangannya dong Wow Oke Zahwa Tadi seneng gak bicara sama Bapak Kepala Sekolah? Seneng dong Wah aku mah juga seneng Eh Tadi waktu Bapaknya baru naik ke panggung Banyak yang bersorak ya Kayaknya beneran Kepala Sekolah idaman ini Bener kan? Ya sudah Kita langsung aja ke penampilan selanjutnya Penampilan kelima akan dibawakan oleh Putri Farah Fauzana Yang akan menampilkan Nadam Akhidatul Awam Dengan judul Kitab Akhidatul Awam Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Abda'u Bismillahir Warahmatullahi Wabarakatuh Abda'u Bismillahir Warahmatullahi Wabarakatuh Alhamdulillahir Warahmatullahi Wabarakatuh Alhamdulillahir Qadi bin alawali Al-ahiril baki bila tahawuli Summa salatu wa salamu sammada Ala nabi li hayri man kwa tahada Wa alihi wa sahbihi wa mantabi Tabi ladini al-hakki garamu ktadi Wabadu falam bidudud bin maripa Biwadibin lillahi isri nasipa Wawahum hawjudum kodimun baqi Muhalifun lilharuki bilitzaki Waqayimun gani wa wahidun wahai Kodimuridun alimun li kulli shay Sami unil basi luar utafalimu Kau simpatu sa keatun santadimu Pemputratun irodakun sa unbasar Hayatulil bilmu falamuni samar Wajayi zumbi hadlihi wa adlihi Tarkulli kulli mungkini kafilihi Arsala ambiya dan milfatona Bisiti watabili wal amana Wajayi zumbi harkihi min aradi Digairi nasipa hapi fil marodi Ismatu humkasairi malaika Wajibatu wafadalul malaika Wa mutahiru nisukuli wajibi Afati hongtina bihudbin wajibi Tarkulli mungkala bihudbin wajibi Bungada'um ikhribu duduman Salihwa Ibrahimu bunlu mustada Rutuwa Ismailu isa kumkada Yakubu yusuku wa ayu mustada Nuaibu harudu wa khusawal yasa Yurti fridaudu tulay manusada Diyatu yudutu takari ya 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 Nisa wa tohoho timundakaya Ala'imu salatu wa salamu Walihimma gematir hayyamu Walmalakul lagi bila biwa'um La'akala jurkawana na'um malau'um Taktilu asli minuku jibrilu Minkalu Isra'imu wajibu Mungkana'kiru wa rakimu wafadal Masidu maliku wa mitwa mustada Arba'atun minuku tukir taktilu ha Tawratu mutah binu dekatilu ha Zaburu da'udu da'wa'idilu ala Nisa wa khusawal ala wa'imala Wasubhul khalili wa kalimi Biha karamu kallahi alimi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wah tadi lagunya bagus banget ya Iya Eh tadi ada lampu-lampunya Oh mataku jadi silau itu tadi ya Tapi bagus kak Iya bagus ada bunga-bunganya gitu disininya Aku jadi pengen pake deh Tapi bener deh itu tadi penampilannya bagus-bagus tau Oh iya kita langsung aja yuk ke penampilan yang selanjutnya Oke Baik teman-teman penampilan terakhir adalah Hadra yang akan ditampilkan oleh Jamiyatul Hadra Aridwan Tapi sebelumnya kita pamit undur diri dulu ya teman-teman Kepada sahabat idola dan teman-teman yang ada di studio Betul banget tuh Nah gak lupa juga kita ucapkan terima kasih kepada teman-teman kita yang sudah hadir di minggu pagi ini Gak lupa juga kita ucapkan terima kasih banyak kepada bapak kepala sekolah yang sudah mengeluarkan waktunya untuk hadir di acara Idola Indonesia layak anak Yaps terima kasih juga buat sahabat idola yang sudah setia nemenin kita dari pagi Gak lupa juga kita ucapkan terima kasih kepada RRI Pro 1 Sumeneb dan seluruh kru yang bertugas Terima kasih juga buat Rumah Literasi Sumeneb sehingga acara ini berjalan sukses Jangan lupa untuk selalu nonton acara idola setiap minggu pagi dari jam 10 sampai jam 11 waktu Indonesia Barat Kobarkan semangat lumpuhkan rasa takut dan mulailah bergerak menuju terciptanya kemerdekaan Selamat Hari Kemerdekaan Republik Indonesia Saya Anissa Kamilila dan saya Zawal Fira Pamit undur diri dan sampai jumpa di minggu depan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum 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 warahmatullahi wabarakatuh La ilaha illallah La ilaha illallah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ya unal ghari bi salamun alaikum warahmatullahi wabarakatuh Kitabil kur'an kur'anih salamun alaikum Min indir rahmani salamun alaikum Ya khair al-adam kanami salamun alik Ya badarat tamami salamun alik Ya nur al-zalam zolami salamun alik Ya kullal marami salamun alik Ahmad ya habib ya habibi salamun alik Ya aun al-haribi salamun alik Kitab al-qur'an, qur'ani salamun alik Min'indir-ruhmani salamun alik Ya Allah, salatu Allahi wa salam Alaman muhiyya al-qur'an, wa ahli baidihi al-kiram Wa sahbihi daawi al-qur'an, wa sahbihi al-qur'an Selamat menikmati 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 Selamat menikmati